Kontroversi soal keberadaan lokasi hiburan Alexis akhirnya berujung penutupan. Setelah Pemprov DKI secara resmi tidak memperpanjang izin usaha Alexis dan kriapijat Alexis lewat surat resmi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemprov DKI. Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Sandiaga Uno sejak awal masa pilkada menyatakan ingin menutup Hotel Alexis. Anies juga menegaskan kegiatan yang melanggar norma Asusila di Hotel Alexis seperti sudah menjadi rahasia umum. Laporan terkait adanya kegiatan Asusila ini juga sudah diterima Anies sebagai bahan pertimbangan Pemprov DKI Jakarta memutuskan kebijakan. Sejak tahun lalu keberadaan Alexis ini memang memicu kontroversi. Meski Gubernur DKI Jakarta terdahulu Ahok maupun Jarod Saifo Hidayah tak mau gegabah menutup Alexis tanpa bukti kuat. Selain memiliki 74 kamar, hotel ini juga menawarkan fasilitas khas hiburan malam seperti bar, restoran, karaoke, dan spa. Berdasarkan situs resmi AlexisJakarta.com, hotel ini terdiri dari tujuh tingkat. Di masing-masing terdapat fasilitas yang berbeda-beda. Pada hari Sabtu dan hari Minggu, tempat ini biasanya ramai pengunjung, terutama diskotek atau klub yang ada di Hotel Alexis. Namun setelah melewati perdebatan sengit, di tangan Gubernur Anies operasi Alexis akhirnya kandas, lantaran izin habis 27 Oktober 2017. Anies memastikan pihaknya punya dasar kuat melakukan penutupan diantaranya menjaga moral warga Jakarta. Terima kasih telah menonton!